. Melansir Middle East Eye, awal pekan ini, jurubicara pemerintah Taliban Zabihullah Mujahid mentweet foto dirinya bertemu dengan para pemimpin Hamas di Istanbul. Dalam tweet tersebut, Mujahid mengatakan bahwa dia membahas masalah Afganistan dan Palestina, termasuk status Masjid Al-Aqsa, dengan delegasi yang termasuk Ismail Haniyeh, kepala politik Hamas. Mujahid telah berada di Turki selama lebih dari satu minggu sekarang, di mana dia telah menghadiri konferensi ulama Islam dan bertemu dengan pemilik bisnis Afganistan, yang dia harap dapat meyakinkan untuk berinvestasi kembali di negara asal mereka yang kekurangan uang. Meskipun Ankara belum secara resmi mengakui imara Islam Taliban sebagai pemerintah Afganistan, Turki telah mempertahankan hubungan dengan Taliban sejak Taliban memerangi bekas pemerintahan Republik Islam dukungan Barat. Namun, berita pertemuan Mujahid dengan Haniyeh telah mengejutkan para ahli di Afganistan dan Timur Tengah. Namun, Haniyeh telah menyatakan dukungannya terhadap Taliban di masa lalu. Tak lama setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus tahun 2021, pemimpin Hamas itu membagikan rincian panggilan teleponnya dengan pejabat senior Taliban Abdul Ghani Baradar. Dalam panggilan telepon ucapan selamatnya, Haniyeh mengatakan bahwa akhir pendudukan Barat Afganistan adalah awal dari kematian semua pasukan pendudukan, yang terutama adalah pendudukan Israel atas Palestina. Oktober berikutnya, Haniyeh melakukan panggilan telepon serupa dengan penjabat Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Mutaki. Dalam percakapan itu, Haniyeh mendesak Imara Islam untuk menjaga Palestina hadir dalam pidato Kementerian Luar Negeri Afganistan, terutama Yerusalem dan pelanggaran Israel, yang sedang berlangsung di sana. Haroun Rahimi, seorang akademisi dan penulis Afganistan yang saat ini tinggal di AS, mengatakan pertemuan langsung terbaru dapat menjadi bagian dari upaya Taliban untuk mengamankan semacam pengakuan internasional, dan bahwa berdiri bersama Palestina akan mengirim pesan yang sangat spesifik. Taliban sedang mencoba memanfaatkan sentimen anti-imperialis dan anti-barat di antara beberapa muslim sebagai cara untuk menekan para pemimpin muslim lainnya, kata Rahimi kepada Middle East Eye. Rahimi mengatakan bahwa pertemuan tatap muka mujahid dengan Haniyeh juga penting untuk simbolismenya, dikaitkan dengan perjuangan Palestina, dan mendapatkan dukungan dan dukungan dari para pemimpin Palestina, dapat membantu meningkatkan posisi Taliban di dunia muslim. Taliban mungkin juga berusaha menghubungkan Afganistan dan Palestina sebagai dua negara yang diduduki, seperti yang telah dilakukan Haniyeh. Taliban juga melihat Afganistan diduduki oleh kekuatan barat, dan ingin menggambarkan diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan yang telah membebaskan negara itu dari imperialisme Amerika, kata Rahimi, sebuah gagasan yang dia yakini dapat digunakan Taliban dalam upaya untuk meningkatkan dukungan. Di antara komunitas muslim lainnya, namun, pada akhirnya, Rahimi mengatakan bahwa Taliban masih sangat didorong oleh keinginannya untuk dilihat sebagai pemerintah Afganistan yang sah, yang kemungkinan juga merupakan faktor dalam keputusan mujahid untuk bertemu dengan para pemimpin Hamas. Taliban ingin memiliki sebanyak mungkin kegiatan diplomatik dan berinteraksi dengan Palestina juga masuk akal secara ideologis untuk Taliban, kata Rahimi. Pihak berwenang di Afganistan telah berulang kali menyatakan dukungan untuk perjuangan Palestina selama 20 tahun terakhir. Pada 2019, Duta Besar Afganistan saat itu untuk Turki menyumbangkan 1 juta dolar bantuan kepada pengungsi Palestina, mengikuti dari 500 ribu dolar yang diberikan kepada orang-orang Gaza lima tahun sebelumnya. Senat Afganistan mengecam perang Israel di Gaza pada tahun 2014, dan pemerintah yang didukung Barat juga mengkritik serangan Israel tahun 2021 terhadap jamaah dan warga sipil di Masjid Al-Aqsa. Taliban, sementara itu, bahkan harus menjauhkan diri dari Israel. Pada bulan Agustus, jurubicara Taliban Muhammad Naim mendapat kecaman ketika dia menolak untuk mengesampingkan hubungan dengan Israel selama penampilan di Al-Jazira Arab. Ketika ditanya apakah imara Islam akan bersedia untuk terlibat dengan Israel, Naim mengatakan bahwa Taliban terbuka untuk hubungan dengan siapa saja yang menerima gagasan tersebut. Masalah apa yang kita miliki dengan Israel? Hal berikutnya seseorang akan bertanya apakah kita bersedia berdialog dengan Mars, katanya saat tampil. Namun, Naim segera menarik kembali pernyataannya, mengatakan bahwa kata-katanya telah disalah artikan. Awal bulan ini, Mujahid mengkritik sebuah laporan media Afganistan yang mengklaim bahwa imara Islam ingin membangun hubungan dengan Israel sebagai berita itu adalah palsu. Terima kasih telah menonton!